Kabar kurang enak saat ini menimpa sang juara bertahan kompetisi Liga 1 Indonesia, yakni PSM Makassar. Tim berjuluk pasukan ramang itu dikabarkan terlilit utang, senilai 5,6 miliar rupiah. Hal tersebut diketahui dari postingan akun erisoya underscore jrm di Instagram. Pemilik akun menagih utang dan menandai sejumlah bos PSM, diantaranya Sadikin Aksa, Raffi Razak, dan Munafri Arifudin. Mohon direspon kapan diselesaikan pembayaran utang PSM Makassar. Sudah bertahun-tahun ini yang gak selesai, kami sangat butuh dananya, tulis akun erisoya underscore jrm di Instagram. Dikonfimasi langsung Fajar, ko, ID kekuasa hukum erisoya, Agus Amri, ternyata perkara utang piutang ini sudah terjadi di tahun 2016 hingga 2019. Ia menjelaskan waktu itu kliennya, erisoya masih menjabat sebagai sekretaris Munafri Arifudin. Dan pada saat itu juga, Munafri Arifudin masih menjabat sebagai CEO PSM Makassar. Pinjaman uang tersebut digunakan untuk membiayai sejumlah tanggungan dan operasional PSM. Untuk kebutuhan pemain, termasuk gaji, biaya hotel, dan operasional lainnya baik pertandingan kandang maupun tandang di musim Liga 1 sejak 2016 hingga 2019, kata Agus Amri saat dihubungi Fajar, ko, ID, pada Senin, 21 Agustus 2023. Dalam penjelasannya, Agus Amri menyebut kliennya saat itu sering diminta untuk menutupi kebutuhan anggaran jika terjadi kekosongan kas. Janjinya akan diganti jika dana dari sponsor ataupun penjualan tiket sudah cair. Jumlah total utang manajemen PSM ke erisoya adalah 14,9 miliar rupiah. Namun, masih ada 5,6 miliar rupiah yang belum terselesaikan. Namun hingga saat ini, tak ada etikat baik untuk mengembalikan utang tersebut. Eri soya dan kuasa hukumnya berencana melaporkan manajemen PSM dan Munafri ke polisi, atas dugaan penggelapan atau penipuan. Lebih lanjut Agus Amri pun menegaskan bahwa Yang mereka tuntut saat ini adalah manajemen PSM yang menjabat saat itu, bukan klubnya. Dirinya pun menjelaskan bahwa, mereka tidak ada niatan sama sekali untuk merusak reputasi klub. Tapi Agus Amri dan kliennya hanya meminta pertanggung jawaban dari untang piutang tersebut.